Sampai saya tahun 2016 itu hanya karena saya kebanyakan mengutang ke orang Akhirnya omset yang tadinya sehari itu 70 juta ke BOS Saya storin ke 50, 50 badan sendiri Akhirnya menutup saya diciprosin ke BOS Selama 4 bulan Jadi Bapak dulu berarti 1 bulan 60 juta Vicky? 60 juta 1 bulan? Selama berapa tahun Bapak lakukan itu? Dari 2013 sampai 2016 3 tahun? Boleh tanya nggak Pak? Dulu dibeliin apa aja tuh uang? Banyak loh Kita ke cafe, cuma sekedar nganyanyi hiburan-hiburan Kalau minuman saya udah laku nggak, kalau alkohol nggak Emang saya bisa nyanyi Nyanyi, nyawar Nyanyi, nyanyi dengannya dibeli Keritu Sampai saya tahun 2016 itu hanya Karena saya kebanyakan mengutang ke orang Akhirnya omset yang tadinya seharian itu 70 juta ke BOS Saya setolah ke 50, 50 bagian sendiri, akhirnya menutup, saya diciprosin ke bos selama 4 bulan. Prodeo. Jadi Bapak dimasukin penjara? Sama bos saya, setelah bulan. Dimasukin penjara, Bapak? Keluarga Bapak ada mungkin sekarang? Ya, ada di Tau. Ya, tahu nggak Bapak sekarang ada di Jakarta? Tahu. Kita ambil imaknya, namanya kehidupan iklan, ada pahit, ada maris. Bagaimana insya Allah, saya ingin berubah, jadi yang lebih baik. Yang penting suara malam ya. Jadi Bapak penghasilannya sekarang, berapa bersihnya sebulan? Ya, kalau tergantung, misalnya lagi rame, kita kadang ada 200, kotor, kecacan, lagi sedih, kadang ada 100. Apa itu berkah ya, Pak? Ya, tapi kita bisa nyimpan. Bisa nyimpan, Pak? Bisa nyimpan. Alhamdulillah. Dan sebulan sejuta setengah, ada hikmahnya. Daripada yang sehari dua juta, langsung habis malah lebih tekor. Habisannya lebih parah, makanya kita hikmah menunggu. Kita mudah-mudahan ini, dari keberkahan Bapak, sadar semuanya, ada hadiah. Mungkin ini hadiahnya. Nah, iya betul, Pak. Nah, hadiahnya ada di bus Jutawan RCTI. Kita langsung ke sana, yuk. Langsung pertama malam, langsung ke sana. Yuk, let's go. Makasih banyak ya, Pak. Kita bawa Pak Ferry ke bus Jutawan RCTI. Kita sudah sampai di bus Jutawan RCTI. Cepatlah dulu, Pak. Silahkan, Pak. Cepat. Cepat, cepat Bapak doang nih, yang bisa masuk nih. Cepat, teruk kamu, apa yang kamu pilih? Ya, silahkan, Pak. Silahkan masuk. Masuk. Lady. Thank you. Ini akan mendatang, Pak Ferry, di bus Jutawan RCTI. Bus, bus, bus. Bus, bus. Iya, Pak Ferry. Ini nggak ada rekayasa, ada 36 hadiah. Semuanya hadiah untuk Bapak. Tergantung rezekinya Bapak. Iya nggak, bener nggak, Pak? Betul. Bener nggak, Pak? Betul. Uh, Bapak baca-baca, kenapa, Pak? Awww. Baru kali ini, Bu, bisa dibuatnya, seneng lah. Kata Bapak, tadi perlu biaya untuk anak-anak sekolah. Bener, Pak? Iya. Silahkan ke sini, Pak. Ya, Pak, ya. Ya, Bapak, ini nggak ada rekayasa sama sekali, ya. Di belakang juga nggak ada pemberat apapun yang Bapak puter. Coba Bapak puter sekali. Ya, kencang. Nah, oke, ya. Ya, itu kan Bapak puter sekali. Nanti Bapak puter selama lima kali berhentinya di mana? Bapak boleh berdoa dulu supaya rezekinya mudah-mudahan langsung nempel ke Bapak. Permintaan yang Bapak mau kan jelek atau bagus didengar sama Tuhan. Didengar sama Allah. Silahkan Bapak berdoa dulu. Pak, lima kali ya, Pak. Bismillah mudah-mudahan rezeki anak-anak. Lima kali puter. Satu. Satu. Dua. 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 Oke, Pak. Kita lihat. Bapak lihat. Bapak lihat. Bapak lihat. Bapak terima ya, Pak. Bapak terima ya, Pak. Apa penghitunginya. Kita juga nggak tahu bisa ketemu sama Bapak hari ini. Dua. 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 Selamat sampai sepeda, Pak. Dua. 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 Hampir banget. 13 ini, ya ampun. Bapak lihat sini. Bapak lihat di tengah. Dua. Tuhan. Aduh, ampun. Rasanya. Cepat sedikit saja. Gimana ya. Cepat atau lambat, tapi bagaimana? Diterima dengan ikhlas ya, Pak. Gimana, Pak? Sepeda itu bukan hal yang kecil loh, Pak. Bapak ya, Pak. Bapak, kita mulai kecewitnya dari sepeda. Bapak bisa punya botor Bisa punya mobil Selamat pak Terima kasih pak Bapak ini ada rekayasa ya pak Kita ada sepeda Lalu ada uang 1.500.000 Yang tadi udah bapak terima Jadi selamat Pak Ferry mendapatkan Sepeda Ya pemirsa di rumah Hari ini kita punya Banyak pelajaran dari bus Jutawan RCTI Alhamdulillah dapat pelajaran dari Pak Ferry Dimana dia juga belajar Kalau ternyata Apa yang dilakukan selama ini Menjadi bandar perjudian Itu ternyata tidak punya kelebihan apapun Untuk hidupnya dengan dia berjual Bakso apapun diterima Dengan apa darinya Dan Tuhan memberikan rejeki sepeda untuknya Dimana memang belum punya kendaraan sama sekali Dimulai dari sepeda Mudah-mudahan bakalan dipunya motor Punya mobil Amin Kita belajar hari ini dari Bus Jutawan Dan saya Asrilah juga belajar Saksikan terus Senin sampai Jumat Jam 3 sore Hanya di RCTI Bus Jutawan RCTI Ya dapat sepeda Biosku ini limited edition Mantap Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bus Jutawan RCTI Bye 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 Terima kasih.